Dengan tanaman gatal ini, aku pasti berhasil membongkar persingkauan suamiku. Sayang, kok mau duduknya di belakang? Enggak apa-apa kok sayang, ini mata aku sakit banget. Jadi kalau duduk di depan kan silau, sakit. Jadi aku udah disini aja. Mungkin, tapi yaudah deh, kita jalan aja ya. Iya, iya sayang. Sayang, kamu yakin gak mau ikut aku? Pasti dia mau alasan ke kantor lagi. Maaf ya sayang, bukan aku gak mau, tapi aku harus ke kantor lagi. Tuh kan bener. Pokoknya kamu tenang aja, siap kamu belanja aku bakal jemput kamu lagi. Oke sayang, lalu kita pergi dulu ya. Bye-bye. Pasti dia mau nemuin sekretaris yang diam-diam dijadiin dia selingkuhan di belakangku. Liat aja kamu, Mas. Aku pasti bakal bongkar perselingkuhan kamu. Is, Mas Garen mana sih? Udah jam segini masih aja belum jemput. Pasti dia keasikan selingkuh nih sama sekretarisnya. Halo sayang, kamu di mana sih? Kok belum jemput aku? Maaf sayang, aku tiba-tiba gak bisa wawak mobil nih. Badan aku soalnya tiba-tiba gatel. Kena kamu. Ya udah sayang, kalau gitu aku aja yang ke kantor kamu sekarang. Gak usah sayang, aku bisa... Gak usah sayang, aku gak usah sayang, aku yang sengaja taruh tanaman gatal di kursi mobil kamu. Buat mergokin perselingkuhan kalian. Sekarang mana selingkuhan kamu? Perbisi Pak Garen. Saya mau nanya, kok keluar dari mobil? Sari kata-kata, Pak?